Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini, biar kasih-Mu Tuhan menyertai setiap kami yang bergabung, biar setiap firman yang disampaikan hambamu ini menjadi kekuatan buat setiap kami, lawat setiap kami, semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada sukacita? Yuk kita bawa hari ini, kita sudah dengar kesaksian yang luar biasa. Kita percaya bahwa hidup anak Tuhan hari-hari ini, Tuhan itu tidak pernah lihat masa lalu saudara. Siapapun saudara mau saudara dulu pecinah, seperti Fransia, Mucikari, mungkin bandar narkoba, siapapun. Tapi Tuhan tidak pernah melihat siapa saudara di masa lalu. Yang penting hari ini saudara bangkit. Kita hari ini jangan jadi anak Tuhan yang suka madamkan pelita. Ada banyak orang yang dulu mantan-mantan-mantan, tapi hari ini menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Wah luar biasa nama Tuhan dipermulyakan. Yang paling memalukan kalau mantan pendeta hari ini jadi pengedar narkoba, jadi pecinah. Nah ini yang luar biasa. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita mau membawa satu nama kebesaran, yaitu nama Yesus. Nama Yesus itu jangan sampai ketika saudara melakukan sesuatu, orang justru menghujat nama Yesus. Tapi justru lewat kesaksian Frans hari ini, nama Tuhan dipermulyakan. Amin. Ketika dia bisa melupakan, meninggalkan masa lalunya, dan dia berdamai dengan dirinya sendiri, dia tahu bahwa dia dikasihi, dia diterima, dan di situ membuat dia rasa percaya diri, dan hari ini dia melayani Tuhan. Amin saudara. Yuk kita buka ya. Hari ini kotbah saya judulnya, Jangan Padamkan Pelitamu. Kita percaya bahwa kita sebagai anak Tuhan, hidup di akhir zaman ini tidak mudah saudara. Kodaan iblis tahu waktunya semakin singkat. Dan iblis selalu berusaha untuk mencuri, membunuh, membinasakan setiap orang benar. Dengan berbagai macam cara iblis berusaha menjerat kaki saudara. Dengan kenyamanan. Makanya kalau orang yang dalam zona-sona nyaman itu bahaya saudara. Jangan terlalu bersenang hati kalau sudah ditaruh di zona nyaman. Jujur. Saya merasakan ketika saya ditaruh Tuhan di dalam satu zona nyaman, itu membuat rasa berjaga-jaga. Saya mulai kendor saudara. Rasa jam doa saya juga mulai kendor. Dan di situ Tuhan mulai ingatkan. Ingat loh ya, jangan terlalu nikmat. Jangan terlalu nyaman. Nanti kekuatanmu akan bisa dihancurkan oleh iblis. Yuk kita baca Amsal 13 ad 9. Hari ini saya akan percepat supaya saudara waktunya juga. Amsal 13 ad 9. Terang orang benar itu bercahayanya gemilang. Sedangkan pelita orang fasik itu padam. Saudara lihat ya. Bagaimana terang orang benar hari-hari ini. Saudara dan saya sebagai orang benar itu bercahayanya gemilang. Tapi seberapa banyak anak-anak Tuhan hari ini justru memadamkan pelita cahayanya dengan kehidupannya. Yaitu apa? Hanya karena masalah. Hanya karena keuangan yang merosot. Hanya karena kejar nikmat. Orang kejar nikmat manusia itu enggak pernah puas saudara. Jujur. Kalau saudara hanya kejar target makin kaya, makin kaya dengan menghalalkan segala cara. Saudara akan pada akhirnya pada awalnya saudara kaya. Tapi ada harga yang harus dibayar di akhir perjalanan hidup. Itu yang membuat hidup saudara nanti di akhir perjalanannya pasti menyesal. Makanya hari ini kita semua mau sebagai orang benar hidup di akhir zaman. Jangan padamkan pelitamu. Buat semakin bercahaya. Di tengah kesulitan. Di tengah masa sukar. Di tengah keadaan apapun dunia ini yang makin jahat. Justru saudara dan saya harus menjadi terang Kristus. Amin saudara. Yuk kita lihat bagaimana di Amsal 11 ayat 19 sampai 21. Apa yang saudara harus lakukan hari-hari ini supaya saudara punya terang itu semakin gemilang saudara. Amsal 11 ayat 19 sampai 21. Siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati itu akan menuju hidup. Lihat ya saudara. Kita semua hari ini mau arahnya menuju hidup loh saudara. Kita tidak mau dengan nyamannya yang diberikan penawaran iblis. Tapi kita menuju kematian kekal. Hari ini kematian bisa terjadi sewaktu-waktu. Lihat saudara hari ini banyak orang ketakutan. Ada banyak kematian yang mendadak. Mati tidak harus tua. Tidak harus ada taga sakit keras. Apalagi di masa pandemi ini. Banyak kematian yang mendadak. Karena banyak orang depresi. Sehingga berbagai macam penyakit timbul. Itu yang terjadi. Tapi hari ini siapa berpegang pada kebenaran. Itu yang sejati akan menuju hidup. Tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Saudara dan saya kita percaya bahwa ketika kita hari ini tidak berkompromi dengan dosa. Saudara dan saya dalam keadaan apapun. Arah kaki saudara tetap aman. Karena saudara dan saya sedang menuju kehidupan. Lihat baca berikutnya. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Lihat ya. Tuhan melihat hati. Tetapi orang yang tidak bercelah jalannya dikenanya. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Saudara makanya jangan miri sama orang jahat yang hari ini hidupnya nyaman. Siapa yang bilang orang jahat tidak bayar harga. Firman berkata orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Makanya kenapa tiap kali saya selalu kalau konselingi orang. Walaupun disakiti, dirugikan, difitnah kayak apapun. Tidak usah bales. Karena kalau saudara bales, status saudara itu berubah. Dari orang benar jadi orang yang jahat. Kalau saudara tetap jadi orang benar dan konsisten disakiti, tetap ngampuni, dijahati, tidak bales dengan jahat. Tetap baik. Mertua yang jahat tiap hari dikirimi kue. Tiap hari ditelepon ma gimana walaupun dimaki-maki. Saudara tahu setiap kali saya konseling sama orang. Saya cuma bilang gini, ibu kepingin niat keturunannya berbahagia enggak. Mulai sekarang bisutuli. Dimaki-maki suami enggak usah bales. Dimaki-maki mertua enggak usah bales. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata keturunan orang benar itu akan diselamatkan saudara. Apapun yang saudara tabur hari ini, keturunan itu diperhitungkan karena apa yang saudara tabur. Tiga hal bagaimana terang orang benar itu bercahaya. Tiga hal yang saya akan bahas. Yang pertama, jangan hidup. Kalau saudara mau cahaya hidup, saudara semakin terang gemilang. Dan jangan padamkan pelitamu. Jangan berkompromi dengan dosa. Karena ketika saudara hari ini tidak berkompromi dengan dosa, saudara akan menuju kehidupan. Yang kedua, jangan serong hatinya. Karena orang yang serong hatinya, hidupnya enggak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi orang yang selalu menjaga hati, itulah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, jangan bercelah jalannya. Supaya saudara dan saya hari ini, yuk mau hidup. Jangan kompromi dosa. Jangan serong hati. Jangan bercelah jalannya. Supaya sampai keturunanmu diberkati. Amin, saudara. Hari ini jangan pernah ngiri sama orang berdosa. Aduh, Bu Eli, orang itu nipu. Saya tadi, ada ibu yang datang sama saya. Saudara tahu, dia hari itu mau bantu teman baiknya. Karena teman baiknya datang nangis-nangis, saudara. Butuh pinjaman uang. Tapi setelah diberikan, ibu ini bilang gini, aku enggak punya uang begitu banyak. Dan temannya mengajukan usul. Apa rumahmu aja surat rumahnya, gadaikan di bank. Ambil uangnya. Nanti setelah ini saya bayar, saya tebus suratmu di bank. Satu bulan, dua bulan angsuran bank lancar, saudara. Lama-lama, berapa bulan, menghilang temannya. Dan tidak terbayar. Dan ibu ini kelimpungan, saudara. Dia bilang, Bu Eli, gimana Bu Eli? Saya sudah enggak bisa bayar angsuran bank. Teman saya kabur. Enggak mau ngerti hidup saya. Janda lagi, saudara. Rumahnya hari ini mau disitabang dan mau dilelang. Karena sudah menunggak angsuran pembayaran dalam jangka waktu yang lama. Dia bilang, Bu Eli, saya sama anak, saya mau tinggal mana? Saudara hari ini, saya cuma berkata buat ibu ini. Ibu, jangan sakit hati. Sudah lepaskan pengampunan. Ibu pun sakit hati, ibu enggak tahu. Temannya sudah kabur. Tapi percayalah Tuhan yang baik ketika ibu sebagai orang benar. Apa yang hilang itu pasti Tuhan kembalikan. Enggak ngerti caranya Tuhan mau mengembalikan. Tapi yang pasti, ibu hari ini tetap jaga hati. Jangan kotori hati ibu dengan sakit hati. Jangan menyimpang ke kanan, ke kiri. Hidupmu tetap di jalan yang Tuhan. Enggak usah tipu sana, tipu sini untuk melunasi rumahmu. Kalaupun itu sampai diizinkan Tuhan, dilelang. Percayalah. Tuhan sanggup memelihara hidup ibu dan keturunan ibu. Karena itulah janji Tuhan. Amin, saudara. Yuk kita bahas satu persatu. Tiga hal. Jangan kompromi dosa itu seperti apa, saudara. Amsal 13 ayat 25. Yuk kita baca. Orang benar itu akan makan sekenyang-kenyangnya. Kalau saudara hari ini tidak kompromi dosa, apa yang Tuhan sediakan? Pesan saya malam ini, seburuk apapun, sesulit apapun hidupmu, jangan pernah terima tawaran dunia. Untuk jalan yang pintas, jalan tol, cepat kaya, cepat pulih masalahmu, apalagi pergi ke dukun, apalagi pergi ke paranormal. Jangan, saudara, berani menerima penawaran dunia. Karena saudara baca, orang benar akan makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Berikutnya, Amsal 24 ayat 21 dan 22. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Saudara lihat ya, kalau orang berdosa itu dikejar malapetaka, tetapi ia membalas orang benar, Tuhan membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Hidup yang tidak kompromi dengan dosa, memang kelihatannya sulit, saudara. Ada banyak orang yang dulu waktu saya bertahan juga, waktu suami saya mengalami masalah. Ada beberapa orang yang bilang gini, kamu ini bodoh, Eli. Ngapain sih masih muda, masih cantik, laku. Kok mau-maunya dijadikan keser? Toh kamu juga masih bisa laku. Saudara ada banyak penawaran, dan saya lihat ada beberapa teman saya yang memang jatuh di dalam dosa. Tapi buat hidup saya ketika saya mengerti firman, jangan kompromi dengan dosa. Apa janji Tuhan? Saudara akan makan sekenyang-kenyangnya, saudara. Ada satu kelimpahan yang Tuhan berikan buat orang yang bertahan. Walaupun menderita Tuhan, enggak apa-apa. Saya sudah cerita saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan seorang pengusaha. Bahkan karyawannya banyak, saudara. Dan hari itu saya bertemu, dia jadi gojek. Apa jawab orang ini? Enggak apa-apa, Bu Eli. Yang penting halal. Saya sudah enggak punya mobil lagi. Mau nge-grab pun sudah enggak punya mobil. Semua sudah dijual. Semua aset saya sudah dijual. Dan untuk bertahan hidup, untuk bisa makan, untuk istri dan anaknya, dia jadi gojek. Saudara bayangin, dari bos turun jadi gojek, saudara. Tapi yang saya kagum dengan ucapan Bapak ini, saudara. Enggak apa-apa, Bu Eli. Yang penting halal. Yang penting hidup saya tidak melakukan dosa. Dan saya percaya Bapak ini suatu kali, dia akan menikmati janji Tuhan. Dia akan makan sekenyang-kenyangnya dengan ceripayanya untuk bertahan jadi orang benar. Amin, saudara. Yang kedua, dia pasti luput dari malapetaka. Mungkin hari itu dia jadi gojek, harga dirinya malu, saudara. Banyak orang membicarakan hidupnya. Banyak orang menggosipkan hidupnya. Bahkan banyak orang yang mensyukur-syukurkan hidupnya. Tapi ketika dia tetap jadi orang benar, percayalah, janji Tuhan. Luput kok dari malapetaka. Gojek cuma sesaat. Bagi Tuhan untuk mengangkat hidup, saudara. Dan saya terlalu mudah. Kalau urusan tidak pernah kompromi dosa, hidupmu tidak serong hatinya. Dan hidupmu tidak bercelah. Percayalah, promosi pelipat gandaan itu segera terjadi. Amin, saudara. Yang ketiga apa, saudara. Ada warisan bagi anak cucu. Yuk, kejar hidup. Pelitamu jangan dipadamkan. Dunia ini boleh melegalkan berbagai macam dosa. Tapi buat saudara dan saya, jangan pernah ikut hanyut di dalamnya. Kita adalah anak kerajaan Allah yang harus terus memancarkan terang Kristus. Makin terang, makin terang. Itu promosinya Philip. Lampu Philip, saudara. Saudara, lihat Masmur 18, 25-27. Benar-benar, saudara. Kalau saudara nabur apa, saudara akan terima balesannya apa. Yuk, kita baca. Bagaimana Masmur 18, 25-27. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Saudara, lihat ya. Tuhan membalas saudara dan saya sesuai kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Hari ini saudara dan saya tidak bisa sembunyi dari mata Tuhan. Mungkin saudara bisa, orang bisa ngomong, oh selingkuh, istriku tidak tahu. Hati-hati ya bapak-bapak. Kalau mau selingkuh, baik istri-istri mau selingkuh, mungkin saudara pikir, ah tidak mungkin ketahuan. Tapi satu hal, saudara tidak bisa lari dari matanya Tuhan. Dan firman berkata apa, Tuhan akan membalas kepada saudara dan saya sesuai dengan kebenaran dan kesucian tanganmu. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Makanya ibu-ibu tidak ada ruginya. Setia sama suami yang selingkuh, setia sama suami yang menjengkelkan, suami yang pelit, suami yang kasar. Demikian juga suami-suami setia dengan istri yang cerewet. Saudara, bagaimana Tuhan yang akan membalas semua kesetiaan itu. Saudara, lihat bagaimana berikutnya. Tuhan terhadap orang yang tidak bercelah, engkau berlaku tidak bercelah. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok, engkau juga akan berlaku belat-belit. Jadi artinya hari ini, jangan berasa bahwa dengan berbuat dosa, aman kok Bu Eli. Tuhan Maha Pemura. Berbuat dosa dikit-dikit seperti Fran tadi bilang. Senin sampai Sabtu berbuat dosa, minggu cuci dosa. Lihat ya, setiap detik ada mata, sepasang mata, yaitu mata Tuhan yang sedang mengamati saudara dan saya setiap waktu. Dan dia membalas setiap perbuatannya, menurut perbuatan dan kesucian tanganmu. Amin saudara. Yuk, lihat yang kedua. Setelah itu satu ayat selesai. Jangan serong hati. Bagaimana jangan serong hati? Masmur 37, ayat 37-38. Apa upahnya? Kalau saudara dan saya. Kalau tadi jelas upahnya, saudara sudah diberikan makan sekenyang-kenyangnya, luput dari malapetaka, ada warisan sampai anak cucu. Bagaimana serong hati? Masmur 37, ayat 37-38. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Tulus, jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Lihat ya, kalau orang bisa jaga hati, tulus, jujur, suka damai, itu ada masa depan. Hari ini kalau saudara hidupku tidak serong hati, Tuhan sudah sediakan masa depan. Mau hidupmu terpuruk seperti apapun, mau saudara diperlakukan seperti apapun, tetaplah tenangkan. Ini janji Tuhan. Selalu ada masa depan, itu yang pertama. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Jangan iri dengan pelakor. Banyak ibu-ibu nangis-nangis iri sama pelakor. Bu Eli, pelakor disayang-sayang. Saya tidak dibelikan apa-apa. Pelakor dibangunkan rumah. Pelakor dibeliin mobil baru. Posting di Instagram. Bu Eli, sakit hatiku. Berapa banyak. Saya cuma bilang gini, ada apa sih niri sama berkatnya iblis? Saya sejak ngerti firman, saya tidak pernah niri, saudara. Dulu sakit hati. Kalau lihat sesuatu, teman saya kirim sesuatu. Ini Lu El, lihat dibeliin El. Harganya segini. Tangis saya sama Tuhan. Oh Tuhan, itu hak saya kok dicuri. Tuhan kok enak. Sudah dicuri manusianya, masih dicuri. Berkatnya lagi adu. Tuhan sakit, Tuhan. Sakit. Tapi sejak saya mengerti firman, tidak ngiri itu berkatnya iblis. Saya tidak pernah ngiri. Suatu kali ada harga yang harus dibayar. Tapi buat saya ketika itu dicuri ada masa depan, Tuhan bilang gini, apa yang hilang, yang hilang dicuri wanita itu jadi hakmu, aku akan kembalikan. Semuanya. Tidak usah takut. Kamu ada masa depan. Dia tidak punya masa depan. Itu artinya suatu kali, apa yang dinikmati cuma sesaat. Tapi bayarnya selama-lamanya, saudara. Kalau tidak bertobat, saudara. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, lihat tadi sampai di mana. Amsal 17 ayat 20b. Orang yang serong hatinya, tidak akan mendapat bahagia. Tidak punya masa depan, tidak mendapat bahagia, saudara. Orang yang memutar-mutar lidahnya, akan jatuh ke dalam celaka. Lihat, saudara. Amsal 423, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ akan terpancar kehidupan. Makanya kalau orang hari ini tidak serong hatinya, jaga hati. Keuntungannya banyak kok. Punya masa depan, ada kebahagiaan, hidupnya selalu memancarkan kehidupan. Tidak perlu takut. Apa yang saudara takuti hari ini? Jaga hatimu. Tidak usah ngiri sudah. Hakmu dicuri, difitnah, dinama baikmu, dijelek-jelekkan orang. Sudahlah. Tidak usah ngiri, tidak usah marah. Lebih baik hari ini serahkan sama Tuhan. Toh Tuhan bilang gini, apa yang kamu takutkan dalam hidupmu? Mau dirugikan, punya masa depan, ada kebahagiaan, dan hidupmu pasti akan memancarkan kehidupan. Itu berarti hidupmu akan dibawa Tuhan arahnya naik. Amin, saudara. Daripada bales, berubah nanti statusnya. Sudah disiapkan masa depan, sudah disiapkan kebahagiaan, sudah disiapkan satu pancaran kehidupan, sesuatu yang tidak pernah saudara pikirkan Tuhan sediakan, eh dibales, eh sakit hati, berubah. Saudara akan menikmati celaka pada akhirnya. Buat apa, saudara? Amin, saudara. Yuk, hari ini yang sakit hati, kepahitan, bertobat. Amsal 11 ayat 20B. Tetapi orang-orang bagaimana jangan bercelak. Setelah itu selesai. Fran siap-siap. Amsal 11 ayat 20B. Tetapi orang yang tidak bercelak jalannya, dikenan Tuhan, saudara. Kalau saudara hari ini, orang tidak bercelak jalannya itu mengikuti jalan Tuhan. Ya sudah lah Tuhan, jalanmu ikut Tuhan itu sempit, sesak, sampai nafas saya sesak. Tuhan ikut jalanmu tiap hari, kaget-kaget. Lihat kenyataan, kaget-kaget. Tuhan lihat berita buruk, kaget-kaget. Tapi itu jalan salib, yang harus saudara lewati. Yang penting saudara tidak menyimpang ke kanan, ke kiri. Saudara tidak perlu memilih jalan yang tol. Tapi saudara hari ini berdirilah di jalan kebenaran. Jalan pintas itu bukan jalannya Tuhan. Amin saudara. Yang pertama akan mewarisi kebahagiaan. Siapa berlaku, Amsal 28 ayat 10B dan 18. Siapa berlaku tidak bercelak akan diselamatkan. Tapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Orang yang tidak bercelak jalannya akan hidup berkenan di hadapan Tuhan, mewarisi kebahagiaan, dan akan diselamatkan. Tiga hal ini menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Jangan pernah padamkan pelitamu. Jangan rubah statusmu hanya karena emosi, hanya karena harga diri, hanya karena saudara merasa pahit, saudara membalas semua ini, dan akhirnya pelitam saudara padam, saudara seharusnya menikmati warisan sampai anak cucu, saudara hidup berkenan, saudara dipersiapkan masa depan, semuanya hilang. Banyak kesempatan-kesempatan Tuhan hilang hanya karena saudara padam dan pelitam saudara sendiri. Karena apa? Karena emosi, karena tidak kuat menderita. Sakit Bu Eli, suakit Bu Eli, lebih baik cerai Bu Eli, lebih baik saya kawin lagi, biar saya menunjukkan, saya laku. Tapi saudara laku, saudara perlu tahu, kerugian saudara sendiri sebagai orang benar. Berapa banyak, kalau saudara mengerti firman malam ini, ada banyak kesempatan janji-janji Tuhan, yang sedang saudara sendiri, yang menghilangkan kesempatan, dan saudara yang menghapuskannya, hanya karena saudara memadamkan pelitam hidup saudara. Yaitu apa? Saudara jangan lagi berkompromi dengan gosah. Jangan serong hati. Jangan bercelah. Hidup jalanmu. Yuk kita baca quote-nya setelah itu. Oh ini ayat Amsal 11 ayat 31. Ada banyak orang bertanya gini, Bu Eli, apakah orang jahat itu bayar harganya nanti setelah mati? Saudara, saya ketika baca Amsal ini, saya yakin bahwa orang jahat, orang benar tetap menikmati apa yang di bumi. Yuk baca sama-sama. Amsal 11 ayat 31. Lihat ya saudara, kalau orang benar menerima balasan di atas bumi. Lihat ya saudara, apa yang saudara tabur, saudara akan tuwai di bumi loh saudara. Lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Itu artinya orang berdosa juga akan bayar harga di bumi. Bukan berarti mati terus bayar harga. Apapun yang terjadi, orang fasik, orang benar tetap akan menikmati balasannya Tuhan. Di bumi ini loh saudara. Kalau saudara kejar yang tadi tiga hal, percayalah semua janji Tuhan. Masa depan, kebahagiaan, warisan sampai anak cucu. Hidup selamanya, itu pasti akan saudara nikmati. Amin saudara. Yuk, quote-nya terakhir dibuka. Apapun perbuatan kita saat ini, Tuhan sudah sediakan balasannya. Tuhan Yesus memberkati, pastikan jangan sampai hari ini saudara menerima balasan bencana malapetaka seperti yang kita bahas tadi. Tapi pastikan hari ini, kita mau berlomba-lomba jadi anak Tuhan yang selalu menyalahkan pelitanya menjadi gemerlap. Yuk berdoa, kita masuk di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami mau Tuhan bahwa dalam kehidupan kami ada terang orang benar yang semakin cemerlang Tuhan. Semakin bercahaya di tengah dunia yang jahat ini Tuhan. Kami tidak mau Tuhan, kami ikut menjadi, dengan berkompromi dengan dosa hati kami serong dan kami bercelah jalannya, sehingga kami memadamkan pelitah hidup kami sebagai orang benar dan kami ikut hanyut sebagai orang berdosa, orang fasik di hadapanmu. Sehingga ada banyak janji Tuhan di depan yang tidak bisa kami nikmati sampai keturunan kami hanya karena kami tidak tahan dengan penderitaan saat ini. Kami tidak tahan rasa sakit hati kami. diinjek-injek harga diri, nama baik, direndahkan, dilecehkan. Kami tidak kuat hidup menderita karena perusahaan kami yang bangkrut sehingga kami ambil jalan pintas untuk cepat kaya. Biarlah malam ini firman ini mendidik, merubah setiap pemikiran kami. Kami bukan lagi mengejar kekaya di hadapan dunia, tapi kami mau belajar jadi anak Tuhan. Kaya di hadapan Tuhan. Karena ketika kami kaya di hadapan Tuhan, semua yang terbaik yang engkau miliki itu akan engkau berikan buat setiap kami. Kami akan menikmati kebahagiaan, masa depan kebahagiaan sampai anak cucu kami, Tuhan. Bahkan hidup kami akan berkenan senantiasa di hadapanmu. Terima kasih, Bapak. Biarlah Tuhan setiap kami, Tuhan, malam ini, kami yang datang dengan semua beban pergumulan kehidupan kami. Kami tahu bahwa keuangan kami pasti engkau berkati ketika kami sudah jadi orang benar. Ketika kami hari ini tidak kompromi dengan dosa hati kami benar. Kami percaya berkat ada di atas kepala orang benar. Yang sakit, Tuhan, kau boleh sembuhkan. Yang ngalami masalah rumah tangga, masalah kepahitan, kebencian, Tuhan. Biar melalui firmanmu malam ini, kami sadar, Tuhan. Kami tidak mau memadamkan pelita kami, Tuhan, sebagai orang benar. Kami mau benar-benar hidup benar, supaya terak kami makin bercahaya. Dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Bapak, berkati Franz yang sudah kesaksian. Tuhan, malam ini kami tahu bahwa dalam kehidupannya di depan, dia sudah menabur kebenaran yang luar biasa. Dan dia menikmati masa depan bersama istri dan anaknya, Tuhan. Kami percaya itu janji, Tuhan, kau berkati Franz. Berkati juga yang sudah melayani malam ini, Tuhan. Baik Debbie, Anil, Tuhan, Ailing, Lina, Mulan, Tuhan, Mami, dan seluruhnya yang bergabung malam ini. Kami percaya, Tuhan, malam ini kami menikmati sukacita yang luar biasa. Angkat kedua tangan, Saudara. Terimalah berkat Abraham, Isaac, Yaakub. Damai sejahtera ala Bapak Putra dan Roh Kudus. Menyertai Saudara dan saya mulai malam ini. Sampai Maranata Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton.